Selamat pagi Pak Hilarius, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kempen Alpha X dari kelompok 5. Berikut adalah daftar nama anggota. Alpha X by Alpha Mart atau yang biasa disebut dengan Alpha X merupakan salah satu geplakan baru yang didirikan oleh PT Sumber Alpharia 3JTBK pada tahun 2019 lalu. Alpha X sendiri merupakan co-working space, tempat simpuran, ataupun tempat mengkrom. Dan konsep yang dibawa oleh Alpha X merupakan konsep yang stylish alam milenial. Selain itu, makanan dan minuman yang disediakan di Alpha X merupakan makanan dan minuman yang ready to drink and ready to eat. Dan selain sebagai co-working space, Alpha X juga menyediakan hiburan-hiburan seperti live music, event stand-up komedi, mabar, dan lain-lainnya. Dan sejauh ini Alpha X memiliki 8 cabang di seluruh Indonesia. Ada pun tema kempen yang kelompok kami buat yaitu Alpha X Pen, di mana tema kempen ini memiliki tujuan agar Alpha X dapat lebih diterima oleh masyarakat dan membuka cabang yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia. Ada pun beberapa kegiatan yang kelompok kami lakukan untuk mencapai tujuan dari kempen ini. Yang pertama adalah membuat aplikasi Alpha X, event coaching clinic makeup class by Titan Taira X Second Date, dan event turnamen Mobile Legends MPL X Alpha X. Selain itu, ada pun selling idea dari kempen ini yaitu co-working space ala Alpha Mart, di mana key message dari selling idea ini adalah Alpha Mart yang biasa dikenal sebagai minimarket biasa dapat membuat inovasi baru yang mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti tren yang ada di masyarakat, yaitu membuat Alpha X sebagai co-working space. Selanjutnya ada bagian market review di mana kelompok kami menemukan bahwa nongkrong merupakan salah satu gaya hidup dari masyarakat Indonesia. Dan biasanya masyarakat Indonesia mencari tempat nongkrong untuk berkumpul bersama teman, mencari hiburan untuk mengerjakan tugas atau kerjaan dan hal lainnya. Tempat nongkrong yang biasa dipilih oleh anak muda, biasanya tempat nongkrong yang memiliki lingkungan yang nyaman, rapi, bersih, fasilitas yang memadai seperti wifi yang kencang, dan memiliki hiburan-hiburan. Selain itu harga makanan dan minuman dan estetika yang ditawarkan juga merupakan nilai plus untuk anak muda atau masyarakat Indonesia memilih tempat nongkrong. Bagi yang selanjutnya ada kompetitor review di mana Alpha X sendiri memiliki kompetitor yaitu Indomaret Point yang juga berasal dari salah satu emittan retail yang terkenal di Indonesia yaitu Indomaret, yang merupakan minimarket yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dan Indomaret juga mengembangkan usahanya dengan mengikuti perkembangan zaman dengan membuka Indomaret Point. Dari bagian consumer review sendiri, Alpha X dianggap menarik perhatian dan antusias masyarakat Indonesia untuk menjadikan Alpha X sebagai tempat nongkrong karena memiliki fasilitas yang memadai, lingkungan yang bersih, rapi, dan space yang cukup luas untuk sebuah kelompok atau organisasi mengadakan event. Dan dari segi harga pun, Alpha X dapat dikatakan terjangkau untuk dijadikan tempat nongkrong masyarakat Indonesia, terlebih anak muda. Poin selanjutnya adalah brand review di mana Alpha X muncul dari salah satu emittan retail yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, yaitu AlphaMark. Alpha X sendiri didirikan pada akhir tahun 2019 lalu. Alpha X juga menghadirkan konsep co-working space yang berbayar dan juga menyediakan hiburan yang dapat dirikmati oleh pengunjung seperti live music, make-up class, tenap komedi, event mabar, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Selanjutnya pada bagian problem analyzing, lompok kami akan membahas kekuatan dari Alpha X. Yang pertama memiliki fasilitas yang bagus untuk dijadikan tempat nongkrong, space yang luas untuk mengadakan event, suasana rapi, bersih, dan nyaman, menu variatif dengan harga yang terjangkau, dan untuk sebuah emittan retail, konsep yang dibawa oleh Alpha X belum ada yang mengalahkan. Selanjutnya kekurangan dari Alpha X, yaitu adanya minimum spend sebesar Rp500.000 untuk menyewa co-working space, di mana harga tersebut dapat dikatakan cukup mahal untuk sebuah emittan retail. Selanjutnya problem analyzing pada bagian eksternal, yaitu ada threat dari Alpha X. Yang pertama semakin banyak emittan retail yang membuat konsep serupa, semakin banyak cafe dan co-working space yang menawarkan suasana dan konsep yang lebih menarik, dan yang terakhir harga bersaing yang ditawarkan oleh kompetitor. Selanjutnya ada opportunity dari Alpha X, di mana Alpha X dapat membuka lebih baik cabang di seluruh Indonesia, karena konsep yang dibawa oleh Alpha X diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang STP strategy. Yang pertama ada segmentasi. Di bagian atas geografis, ada lokasi atau wilayah, target mereka ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, iklimnya ada tropis, demografisnya usianya 17-35 tahun, suku ras agamanya universal, jenis kelaminnya pria, perempuan, uniseks, pekerjaannya ada karyawan, manajer, bisniswoman, entrepreneur, bisniswoman, businessman, pendapatannya ada 2 juta sampai 5 juta, kelas sosialnya B ke A atau menengah ke atas. Psikografis, orang yang suka bekerja di suatu tempat dengan rekan kerjanya, orang-orang yang suka bekerja sendiri dan melakukan aktivitas sendiri, pekerja yang sedang YFH atau lebih memilih kerja di tempat, ke working space atau di luar, orang yang dengan kepribadian introvert dan senang melakukan hal-hal kegiatan sendiri, orang-orang yang berpenampilan rapi, memakai seragam kantor di luar hari kerjanya, memakai pakaian asokan, orang yang suka head out sambil bekerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang targeting, target dari Alpha X yaitu adalah warga negara Indonesia dengan ras dan agama yang universal, usia 17-35 tahun dengan kelas sosial B menengah ke afas. Dari segi gender yaitu pria dan wanita dengan pendidikan dari pelajar, mahasiswa hingga orang-orang yang sudah bekerja, Alpha X menarjilkan orang-orang yang ingin bertemu, bekerja, ataupun saling berbagi pengalaman mereka dengan masing-masing, dengan tidak sedikit menjadikan mereka untuk menciptakan inovasi yang baru dalam dunia kerja, dengan tujuan yang sama dan berkonsep minimalis. Selanjutnya, positioning dari Alpha X adalah dengan hadirnya Alpha X, dilihat sebagai salah satu inovasi minimarket premium yang mengambil konsep co-working space yang belum pernah dikenal orang sebelumnya. Di dalam co-working space terdapat minimarket mini yang merupakan Alphamart versi premium dan bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengerong maupun mengerjakan tugas yang cocok untuk mahasiswa maupun orang-orang yang sudah bekerja. Selanjutnya, saya akan membahas objektif. Objektif merupakan bagian dari salah satu perancanaan produk yang berkaitan dengan ghost ataupun pencapaian. Secara sederhana, objektif adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam digital marketing. Oleh karena itu, akan dilakukan pencabaran mengenai objektif melalui metode smart. Yang pertama ada spesifik, yang dimana Alpha X ini ingin menciptakan sebuah tempat yang nyaman, berkumpul bersama teman, takkan kerja, dan juga sebagai tempat yang dirasa nyaman untuk melakukan aktivitas. Kami ini mengadakan campaign tersebut agar dapat meningkatkan citra perusahaan sekaligus memperkenakan bahwa Alpha X mampu bersaing di kondisi saat ini dengan inovasi yang menarik dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua ada measurable, measurable dari Alpha X yaitu jika kita ingin menetapkan tujuan, sebaiknya kita harus dapat mengukur agar dapat terpantau setiap aspek-aspeknya. Hal ini membuat Alpha X memiliki tujuan untuk meningkatkan brand awareness bagi setiap masyarakat, dari orang-orang yang tidak mengetahui Alpha X sampai mengetahui Alpha X. Oleh karena itu, diharapkan Alpha X dapat menarik perhatian masyarakat, yang dimana Alpha X dapat memberikan ruang para user mobile legend dan makeup enthusiast dalam event coaching klinik makeup class Titan Taira, second date dan turnamen mobile legend MPL X Alpha X. Selanjutnya ada achievable, yang dimana Alpha X dapat membuat target yang dapat dicapai dari berbagai motivasi sebagai hal utamanya, yang dimana Alpha X telah menyediakan tempat yang nyaman, serta memberikan beberapa fasilitas yang memadai misalnya, menyediakan live di setiap tempat, menyediakan ruangan dan fasilitas yang nyaman mungkin, menyediakan tempat dan desain interior dengan elegan dan serapih mungkin, menyediakan menu yang variatif dan juga terjangkau. Selanjutnya adalah relevant, yang dimana relevant ini harus memastikan bahwa tujuan yang telah dibuat, tadi adalah sangat penting dan sesuai dengan nilai dan rencana bisnis, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Alpha X telah menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga sangat membantu masyarakat yang sedang memerlukan co-working space. Dengan kehadiran Alpha X mini, sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengikuti protokol kesehatan, sesuai dengan arahan pemerintah saat ini. Sehingga telah dipertimbangkan dengan seksama, bahwa Alpha X mampu meraih tujuan tersebut. Tujuan Alpha X, yaitu mampu mengurangi pengangguran di Indonesia dengan cara memberikan lapangan pekerjaan, dan juga memberikan fasilitas yang memadai, yang nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah Time Bound, yang dimana Time Bound ini adalah Time Bound dari Alpha X, yaitu 3-6 bulan ke depan. Diharapkan Alpha X dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Time Bound tiap target ini diberikan selalu berkaitan dengan waktu. Jadi dipastikan untuk membuat batas waktu, supaya tetap fokus pada sesuatu dan tujuan yang diinginkan. Kampen ini akan diberjalan 3-6 bulan ke depan, berlangsung melihat keefektifan sampai kempen ini dilakukan. Kami meminta masyarakat untuk melakukan kempen terhadap kami dengan cara mengisi survei singkat setelah event berlangsung, agar pihak dari Alpha X mampu memperbaiki dan mendapat masukan dari masyarakat terkait kempen yang telah dilakukan. Selanjutnya, EMC Tools dan Materials. Kelompok kami memilih EMC Tools Event yang dimana kelompok kami menggunakan konsep atau strategi untuk menciptakan pelanggan yang baik bagi pelanggan dalam bergoyah aspek yang dimana juga berusaha mengaksimalkan proses komunikasi dengan pesan yang positif demi melancarkan hubungan antara brand dan pelanggan. Kemudian kegiatan untuk mencapai tujuan dari kempen ini, yaitu dengan membuat kegiatan yang menarik perhatian masyarakat untuk datang, yaitu dengan membuat aplikasi Alpha X sehingga konsumsi dapat mengumpulkan poin dan mendapatkan bonus setelah mereka bertransaksi atau berbelanja di Alpha X untuk mendapatkan sebuah poin tersebut. Kemudian, ada dua kegiatan lain yang Alpha X bikin, yaitu Coach Clinic Makeup Plus, Titan Tira, Second Dead, dan Turnamen Mobile Legends yang dimana kedua acara tersebut dibuat salah satunya untuk menganjak dan menarik para pelanggan agar pengunjung tahu dengan lokasi ataupun tempat Alpha X ini yang akan memicu orang banyak yang hadir dan akan membuat tempat ini diketahui oleh banyak orang yang menarik minat pengunjung atau pelanggan agar datang di Alpha X. Sudah pasti pengunjung dan pelanggan akan datang banyak karena sebuah acara tersebut, karena acara tersebut sangat booming dan disukai anak muda apalagi. Dengan begitu grafik, pengunjung akan meningkat, karena acara ribu juga acara yang sedang trending di kalangan muda dan sangat disukai oleh pengunjung. Selain mengikuti acara tersebut, mereka juga boleh mengikuti dan menonton acara tersebut sampai selesai. Acara tersebut dilaksanakan atau tujuan lainnya ialah menghasilkan sitra atau image perusahaan yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Kemudian, media placement. Media placement yang kita gunakan yaitu digital media. Selain di era yang serba cepat dan canggih seperti sekarang, media digital digunakan sebuah dokter cakupan yang paling baik dan sangat cepat dalam menyebar luaskan sebuah informasi atau kegiatan-kegiatan lain yang untuk menegakkan audiens secara cepat. Jadi di sini kita menggunakan media digital karena tepat untuk kita gunakan mengiklan salah satunya Instagram yang digunakan untuk memberikan informasi, promosi-promosi bahkan mengenai sebuah acara yang kita buat dan Alphax juga menggunakan Instagram untuk memberikan sebuah membagikan konten-konten yang mereka bikin dan mendistribusikan sebuah pesan tersebut ke semua platform media sosial yaitu salah satunya Instagram. Dari dua event tersebut, akan ada planning budget. Berikut adalah rinciannya. Perbedaan dari dua budget ini, yaitu terletak pada yang pertama, pembicara. Karena coaching clinic makeup class mengundang pembicara, maka ada pengeluaran untuk hal itu. Namun, untuk turnamen tidak ada mengundang pembicara. Dan yang kedua, hadiah untuk turnamen ada yang berupa voucher. Sedangkan coaching clinic class tidak. Dalam timeline, dibagi menjadi tiga periode, yaitu di minggu pertama dan kedua, menyusul proposal dan menyiapkan desain. Setelah di-approve, semua mulai bisa menyebarkan informasi event dan menjual tiket dan mencari sponsor. Setiap bulannya akan diadakan evaluasi. Hari H. Setiap bulannya akan diadakan evaluasi. Dan pada hari H, acara. Setiap bulannya akan diadakan evaluasi. Hari H acara diadakan pada minggu ke-10. Promosi juga tetap akan berlangsung setelah selesai hari H. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.